Amerika Serikat memutuskan untuk menempatkan rudal jarak jauh di Jerman. Hal ini diperingatkan Rusia bisa menyebabkan konfrontasi langsung gaya perang dingin. Kanselir Jerman Olaf Scholz mendukung langkah AS tersebut, sementara Gedung Putih mengumumkan keputusan ini pada Rabu 10 Juli 2024 dalam pertemuan puncak NATO di Washington. Penempatan senjata jarak jauh termasuk rudal jelajah Tomahawk di Eropa dimaksudkan sebagai pencegahan. Menanggapi langkah AS itu, jurubicara Kremlin Dmitry Peskov mengatakan pihaknya akan mengambil langkah menuju perang dingin. Menurut dia, semua atribut perang dingin dengan konfrontasi langsung akan kembali. Di sisi lain, langkah ini mendapat kritik di Jerman termasuk dari anggota Partai Sosial Demokrat Scholz. Namun, Scholz juga membela keputusan tersebut, menyatakan bahwa hal ini merupakan langkah pencegahan yang penting dan tepat waktu untuk menjaga perdamaian. AS sendiri berencana mulai menempatkan rudal jarak jauh di Jerman pada tahun 2026 dengan rencana penempatan permanen di masa depan. Gedung Putih menyatakan, pelatihan kemampuan canggih ini menunjukkan komitmen AS terhadap NATO dan kontribusinya terhadap pencegahan terpadu Eropa. Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk Jerman memperingatkan bahwa hubungan antara Moskwa dan Berlin akan memburuk jika pengerahan tetap dilakukan. Terima kasih telah menonton!